Assalamualaikum Wr Wb 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 Kita semua diajarkan Yang namanya Rukun Islam Rukun Islam ini ada Lima perkara, yang pertama adalah Syahatat wa'ala ilaha illallah Wa'ana Muhammad wa'asulullah Bersaksi bahwa Sebenarnya Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad Sallallahu wa'ala Alayhi wa sallam wa'ala Yang kedua Adalah sholat Sholat ini Merupakan hadiah Dari Nabi Muhammad sallallahu wa'ala Pada kita semua Dan merupakan oleh-oleh Beliau, selesai beliau Melaksanakan istroh, mikrat Dan sholat ini adalah merupakan perkara yang Berat, betul dilakukan Tau bisa begitu Karena Nabi Muhammad sallallahu wa'ala Ketika beliau bermikrat Padahal Dari Betul faktis Beliau Nabi Muhammad sallallahu wa'ala Bertemu dengan kaum Yang kaum bersebut Memangkuli kepalanya Sampai kepalanya hancur Dipukuli dengan batu yang sangat besar Sampai hancur Dan seketika hancur Kembali utuh lagi Terus menerus berbeda Dan Jibril pun menjelaskan Padahal Nabi Muhammad sallallahu wa'ala Bahwa orang-orang Bahwa orang-orang Dari kau bersebut adalah Orang-orang yang berat untuk menemukan sholat Enggak melaksanakan sholat Maka dari itu Kita semua Wajib bersyukur Karena pada asalnya sholat ini Ajaran lima waktu Lima dua waktu Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu wa'ala Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu wa'ala Assalamuala��u wa'ala Assalamuala assalamuala asalam Bagaimana kita Pengubin yang baik bagi kita semua Beliau orang-orang mahluk Mandar-mandir Hanya untuk pengen énormément Agar kita berasalah kakala Dengan nyaman Dengan tenang Tidak pada mati Itulah Nabi Muhammad sallallahu wa'ala Semoga Kita semua Menjadi orang yang dapat membiarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita bukan Nabi ma'alu Dan menjadi umat yang disintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin ya Allah, amin Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Berhubungnya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton